Intro Langsung saja kepada materi yang pertama yaitu tentang hakikat bangsa dan negara Di video pembelajaran kali ini kita akan mendalami apa itu hakikat bangsa dan negara Di mata pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan Maka siswa dan siswi sekalian Ini adalah materi pertama yang akan kalian dapatkan Dari seri sebanyak 27 kompetensi yang akan kalian capai Jika kalian sampai nanti di kelas 12 insya Allah ya Nah hakikat bangsa dan negara Kita tujuan pembelajarannya yaitu Yang pertama ya Setelah kalian menguasai video ini Artinya menangkap apa yang saya sampaikan di video session ini Kalian tuh diharapkan mampu yang pertama mengerti Akan hakikat bangsa dan negara Artinya sebetulnya apa sih bangsa tuh? Apa sih negara tuh? Nah itu yang diharapkan setelah kalian menonton video ini Selanjutnya tujuan pembelajaran yang kedua yaitu Kalian memahami sejarah terbentuknya suatu bangsa Dan apa saja unsur-unsur pembentuk negara Unsur tuh apa ya elemen Kalau kita masak sekue gitu ya Apa aja unsur yang ada dalam kue tersebut? Ada terigu, ada mentega, ada apa gitu ya Ada telur, seperti itu Nah kita akan menguasai hal tersebut Apa yang membentuk suatu bangsa atau negara tadi? Kita dalam hal ini definisinya harus dipisahkan ya Apa itu bangsa, apa itu negara Di session ini kalian akan kuasai Apa itu bangsa? Rencananya seperti itu Mari kita lanjut Nah kalian disini kita kuasai dulu Arti hakikat itu apa? Hakikat atau hakikat Ini diadopsi dari bahasa Arab yaitu Al-Haq Bahasa Indonesia ini banyak mengadopsi dari bahasa-bahasa Bangsa lain ya Seperti bahasa Arab, bahasa Belanda, bahasa Inggris Banyak sekali diadopsi Karena bangsa Indonesia menggunakan bahasa Indonesia Yang diambil dari bahasa Melayu Itu Kosa katanya belum begitu banyak Seperti bahasa Arab atau seperti bahasa Inggris Seperti itu Maka dari itu kita banyak mengadopsi Jadi Al-Haq atau yang sebenar-benarnya dalam bahasa Indonesia Kita disini diminta Tujuannya memahami apa sebetulnya sih bangsa tersebut Kita perhatikan disini ada wajah-wajah Ya wajah orang Arab Wajah orang Cina Wajah orang Mana nih? Oh ini Amerika ini Wajah orang Amerika Ada lagi wajah orang Aborigin Itu bangsa Aborigin yang sedang dirantai oleh para pendatang dari British ya Lalu ada lagi Oh ini wajah orang Iran Lalu ada Ini Adalah wajah bangsa asli orang Amerika Di benua Amerika ya Suku Indian namanya Lalu ada lagi Itu adalah wajah-wajah bangsa Jepang Ada lagi Wajah ini Kalian pasti itu faham Ini adalah orang Papua ya Lalu ada lagi Ini orang India Bangsa India Lalu ada bangsa Indonesia Dengan beraneka macam Apa Adat budaya pakaian bahasanya Lalu ada bangsa Eropa Nah Itu adalah bangsa-bangsa Atau nation bahasa Inggrisnya Lalu Lanjut lagi Bangsa-bangsa tadi Menempati suatu wilayah-wilayah Kalau kita lihat tadi Ada orang Apa Iran ya kan Dia tinggal disini Misalkan nih Daerah sini Yang dulu disebutnya Persia Lalu ada orang Cina Disini menempati wilayahnya Lalu ada orang Eropa Wilayahnya Ini Wilayah Eropa Barat Eropa Timur Sampai sini ya Inggris juga di wilayah Eropa Kepulauan Itu Ada lagi orang-orang Afrika Bangsa Aborigin yang tadi dirantai Mereka disini Apa namanya Domisili sebetulnya Kurang lebih seperti itu Nah bangsa-bangsa tadi Menempati suatu wilayah-wilayah Yang sekarang Wilayah-wilayah tersebut Menjadi negara Nanti kita cari tahu Apa hubungan antara bangsa dan negara Kita lanjut dulu ya Selanjutnya kita Masuk kepada Materi berikutnya Yaitu Tentang Bangsa itu apa sih Jadi Kesimpulannya bangsa itu apa Ada yang bicara Kalau bangsa itu adalah Sekelompok manusia Yang memiliki persamaan Ciri-ciri fisik Kulitnya kuning Itu ciri orang Cina Kulitnya putih Itu ciri orang Eropa Kulitnya hitam Itu ciri orang Afrika Matanya sipit Rambutnya lurus Hidungnya mancung Nah itu ciri-ciri fisik Maksudnya kayak gitu Atau Istilah kerennya Ras Lalu ada lagi Mereka Menempati satu daratan Yang mempunyai wilayah Yang disebut negara Seperti yang tadi saya sebutin Lalu Tapi Kalau kita lihat Definisi bangsa tadi Memiliki ciri fisik yang sama Kayaknya gak berlaku Bagi bangsa Amerika Lihat sama kamu Bangsa Amerika Presiden Obama Orang kulit hitam Dia bangsa Amerika Ada juga Orang kulit kuning Ya kan Tapi dia bangsanya Bangsa Amerika Ada juga Orang kulit Putih Asalnya dari Eropa Ya Nah Hal tersebut Berarti kesimpulannya Yang disebut Bangsa itu Enggak Enggak Harus sama Fisik Ciri fisiknya Atau rasnya Enggak harus sama Ya Nah disini kita muncul Definisi baru Jadi kita bisa Membedakan Apa itu ras Apa itu bangsa Kalau ras Kaitannya dengan Ciri fisik Yang tadi saya sebutkan Kulitnya Rambutnya Matanya Seperti itu ya Lalu Bagaimana Bagaimana Sebetulnya Definisi bangsa Sebetulnya Ya kita Harus Apa namanya Coba kita Lihat Apa Definisi Dari para Ahli Ya Coba kita bandingkan Begitu juga Bangsa Indonesia Orang Indonesia Yang ada di Pulau Jawa ini Rata-rata Kulitnya Sawo Matang Ya kan Seperti itu Coba bandingkan Kalau ke Indonesia Bagian Timur Mulai dari Ambon Nusa Tenggara Timur Atau Papua Secara fisik Jauh sekali Beda sekali Antara orang yang ada Di Indonesia Bagian Timur Mulai dari Sumatera Sampai Jawa Bali Dengan orang-orang Yang ada di Wilayah Indonesia Timur Seperti Papua Seperti NTT Seperti Ambon Ya Secara fisik beda Namun Itu adalah Satu bangsa Lalu Kesimpulannya Bangsa itu apa Nah Disini Kita harus Cari Coba kita Lihat Definisinya Menurut Para Ali Kembali Seperti tadi Kita Ambil dulu Satu orang Ali Otto Von Bauer Dia dari Jerman Seorang Ali Di bidang Keluarga Negaraan Dia bilang Bangsa adalah Kelompok Manusia yang Terbentuk Karena mempunyai Kesamaan Karakter Karakter Itu Watak Ciri Sikap Karakter Atau Watak Ini Tumbuh Karena Adanya Kesamaan Pengalaman Coba kita Lihat Pengalaman Orang Indonesia Ya Itu Mulai Dari Aceh Sampai Papua Mereka Punya Pengalaman Yang Sama Pengalaman Pernah Terjajah Oleh Bangsa Inggris Pernah Dijajah Oleh Bangsa Belanda Pernah Dikuase Oleh Orang Jepang Mereka Punya Pengalaman Yang Sama Dan Memiliki Kehendak Yang Sama Yaitu Merdeka Menjadi Sebuah Negara Dimana Negara Tadi Berisi Suatu Bangsa Jadi Kalau Kita Lihat Negara Adalah Wadahnya Bangsa Adalah Manusianya Yang Mengisi Di Negara Tersebut Itu Menurut Kesimpulan Otto Van Bauer Oke Lalu Kita Lihat Lagi Kesimpulannya Dari Ali Yang Berikutnya Yaitu Hans Kons Dia bilang Bangsa Terbentuk Karena Adanya Persamaan Ras Bahasa Adat Istiadat Dan Agama Faktor Faktor Tersebut Menjadi Pembeda Antar Bangsa Nah Definisi Hans Kons Ini Sepertinya Tidak Berlaku Bagi Indonesia Definisi Hans Kons Mungkin Berlaku Bagi Bangsa Jepang Lihat Sama Kamu Orang Jepang Mayoritas Dari Kepulauan Yang ada Di Jepang Itu Secara Fisik Mereka Sama Begitu Juga Dengan Cina Secara Fisik Mereka Sama Begitu Juga Dengan Afrika Afrika Di Afrika Tengah Mereka Memiliki Ciri Fisik Yang Sama Nah Definisi Hans Kons Itu Mungkin Cocok Untuk Negara Negara Tertentu Dimana Ada Bangsa Bangsa Tertentu Yang Homogen Artinya Sama Dia Secara Fisik Tapi Kalau Kita Lihat Indonesia Amerika Masyarakatnya Heterogen Ada Kulit Putih Ada Kulit Kuning Ada Kulit Hitam Ada Rambut Keriting Ada Rambut Lurus Ada Mata Sipit Nah Itu Artinya Kita Lebih Cocok Kepada Pengertian Yang Otto Van Bauer Definisi Otto Van Bauer Cocok Bagi Indonesia Dan Amerika Sementara Definisi Dari Hans Kons Cocok Untuk Jepang Cina Atau Juga Kita Lihat India Atau Juga Afrika Negara-negara Di Benua Afrika Maksudnya Seperti Itu Lalu Kita Masuk Lagi Kepada Unsur Unsur Terbentuknya Suatu Bangsa Nah Friedrich Hersch Mengukapkan Bahwa Setiap Bangsa Itu Memiliki Empat Unsur Yaitu Keinginan Untuk Bersatu Keinginan Untuk Bersatu Artinya Kelompok Masyarakat Sekelompok Masyarakat Itu Perlu Ada Persatuan Demi Kekuatan Setelah Mereka Bersatu Memiliki Kekuatan Mereka Mengorganisasi Diri Setelah Mengorganisasi Diri Terciptalah Sebuah Negara Begitu Juga Dengan Indonesia Kalau Kalian Lihat Sumpah Pemuda Sejarahnya Itu Dari Yong Yava Yong Celebes Yong Sumatra Yong Sunda Dari Beraneka Macam Suku Bangsa Dengan Beraneka Macam Bahasa Sekarang Terikat Kedalam Sesuatu Yang namanya Satu Bangsa Bangsa Indonesia Adanya Keinginan Bersatu Karena Dengan Persatuan Itu Muncul Kekuatan Untuk Melawan Siapa Ya Penjajah Ya Kita Lihat Dari Sisi Historis Kalau Poin Yang Pertama Dari Frederick Hurch Ini Terkait Juga Dengan Poin Yang Kedua Yaitu Keinginan Untuk Mencapai Kemerdekaan Kebebasan Nasional Kita Tahu Bahwa Indonesia Ini Ratusan Tahun Dikuasai Oleh Belanda Pernah Pernah Perancis Pernah Inggris Pernah Jepang Keinginan Untuk Mencapai Kemerdekaan Dan Kebebasan Nasional Akhirnya Terwujud Ketika Jepang Kalah Indonesia Proklamasi Lahirlah Bangsa Indonesia Namun Cikal Bakalnya Terjadi Pada Saat Sumpah Pemuda Itu Keinginan Beraneka Macam Suku Untuk Menjadi Satu Bangsa Diakui Oleh Dunia Sebagai Bangsa Itu Maksudnya Lalu Keinginan Hidup Dalam Kemandirian Keunggulan Individualitas Dan Kebebasan Artinya Merdeka Seperti Itu Nah Selanjutnya Faktor Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Identitas Ini Adalah Seperti Definisinya Hans Kons Sebelumnya Yaitu Ada Primordial Ikatan Persaudaraan Atau Darah Ya Satu Suku Biasanya Seperti Itu Ya Lalu Ada Sakral Karena Adanya Kesamaan Agama Mereka Menjadi Bersatu Dan Kuat Kalau Kita Lihat Beberapa Negara Yang Saat Ini Menjadikan Agama Itu Sebagai Dasar Negaranya Seperti Fatikan Yang Katolik Atau Juga Kita Lihat Arab Saudi Yang Menggunakan Al-Quran Sebagai Dasar Negaranya Begitu Juga Malaysia Nah Itu adalah Salah satu Faktor Pembentuk Bangsa Menurut Identitas Kalau kita Lihat Arab Oh iya Pasti Muslim Lalu Ada Ketokohan Ada Tokoh tertentu Yang sangat Berpengaruh Hingga Munculnya Suatu Bangsa Mungkin Turki Kita Dengar Ada Mustafa Kemal Atatuk Yang Menjadi Bangsa Sorry Bapak Bangsa Turki Seperti Itu Lalu Ada Sejarah Pengalaman Masa Lalu Yang Dialami Bersama Seperti Indonesia Atau Amerika Yang Sama-sama Pernah Dijajah Oleh Inggris Sama-sama Pernah Menjadi Bangsa Yang Terjajah Dan Ingin Merdeka Nah Seperti Itu Yang Kelima Unik Unik Ini Karena Cuman Indonesia Yang Punya Bineka Tunggal Ika Artinya Terjadi Perbedaan Yang Banyak Sekali Tetapi Tetap Seperti Gitu Kita Lihat Indonesia Mulai Dari Aceh Batak Jambi Palembang Jawa Sunda Aneka Lebih Dari 700 Bahasa Sepertinya Lebih Dari 1300 Suku Yang Ada Di Indonesia Tapi Mereka Tetap Aja Bangsa Indonesia Disebutnya Seperti Itu Nah Saya Rasa Untuk Video Kali Ini Kalian Harus Mencerna Dulu Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Kalian Kuasai Dulu Apa Yang Saya Sampaikan Tadi Maka Dari Itu Saya Kasih Kalian Tugas Untuk Pertemuan Pertama Yaitu Kalian Bisa Lihat Di situs E-learning Nanti Di SMK Pelita Untuk Mengetahui Tugas Apa Untuk Menjadi Bahan Penilaian Saya Kalian Harus Membuat Sebuah Portofolio Kalian Cek Di Tugas Nanti Saya Rasa Video Kali Ini Adalah Seperti Itu Semoga Kalian Bisa Memahami Walaupun Video Ini Hanya Sekejap Saja Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh